Halo Sobat Koin Kuno, uang koin 100 rupiah rumah gadang dihargai mahal oleh kolektor, bukan tipuan. Hubungi kontak ini, uang koin jadul memang sering mengegarkan masyarakat, hal itu lantaran harga uang tersebut yang dibanderol fantastis di berbagai marketplace. Uang koin 100 rupiah gambar rumah gadang satu di antaranya, di bagian depan uang ini bergambar wayang, berasal dari Jawa. Wayang berarti, bayangan, adalah seni pertunjukan tradisional asli Indonesia yang berasal dan berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali. Sementara di bagian belakang uang ini bergambar rumah gadang yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Rumah gadang adalah salah satu rumah adat dengan ciri khas unik yang sampai sekarang masih tetap lestari. Rumah gadang sering juga disebut rumah godang, bagonjong, dan baanjuang. Rumah adat Minangkabau memiliki keunikan yang terletak pada bentuk bangunannya uang koin ini berwarna silver dengan gambar rumah gadang di tengah. Dari situs resmi Bank Indonesia, diketahui koin emisi 1973 itu berbahan cupronikel. Dengan berat 9,72 gram, tebal 1,70 mm, dan berdiameter 28,50 mm. Tanggal penerbitan uang logam ini adalah tanggal 2 Januari tahun 1974 dengan tanggal penarikan tanggal 25 Juni tahun 2002. Uang tahun emisi 1978 ini memang sudah lama tidak terlihat dalam transaksi jual ataupun beli di kalangan masyarakat. Dari pantauan, uang koin ini dihargai 100 juta rupiah di marketplace Tokopedia milik akun rumah suber rezeki. Dalam keterangannya, uang tersebut bekas dan jelek. Pelapat tersebut mengatakan uang itu mahal karena memiliki nilai sejarah. Belum satu pembeli pun yang terlihat telah membeli uang koin 100 rupiah dari akun tersebut. Sementara pelapak lain ada juga yang menjual dengan harga 50 juta rupiah. Pelapak itu telah menjual 62 uang koin 100 rupiah rumah gadang dengan harga cukup murah. Ia menjual uang itu dengan harga 1.500 rupiah per kepingnya. Video yang diunggah YouTube koleksi uang memperlihatkan seorang pria yang diketahui sebagai kolektor uang pun menanggapi persoalan uang 100 rupiah. Pria tersebut pun mulai membahas persoalan uang 100 rupiah itu. Disampaikannya bahwa harga uang 100 rupiah rumah gadang hingga ratusan juta itu tidak benar atau hoaks. Harganya tembus ratusan juta. Wow mahal sekali ya, ujarnya. Pria itu kemudian mengatakan ia tengah mencari uang berikut dengan kondisi error atau salah cetak. Saya akan membelinya 100 ribu hingga jutaan rupiah tergantung kondisi errornya, kata Aiko. Koin error adalah koin yang cetakannya tidak sempurna. Koin ini menjadi incaran para kolektor karena memang keberadaannya sangat langka. Harga koin error sendiri memiliki kisaran harga ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Tergantung tingkat error yang terjadi pada koin tersebut. Bagi kalian sahabat koleksi uang jika mempunyai koin seperti ini, silahkan menghubungi nomer kami di WhatsApp Bapak. Iku 0857 30866645. Tulis pria itu di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton!